Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam guys siapa ini kenapa Mbak ya sudah masuk sorry jangan sekarang jangan nyebut Wes sekarang jangan nyebut sudah sudah masuk sekarang halo 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 sekarang jangan nyebut jangan nyebut nama Iwes kesehatannya sudah masuk Kenapa sayang halo halo suaramu putus-putus lomba Hai aduh suaranya hilang-hilang gitu Oke 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 gimana Mbak ya ada yang bisa dibaca oke eh mau nanya Mbak kalau lah saya saya itu kan di rumah majikan sudah tiga tahun kan sebenarnya aku itu mau nge-break aku sudah perjanjian sama dia itu kalau aku mau ambil yang kontrak kedua itu cuma satu tahun dan gitu nah terus aku itu yang uang tiket yang saat dua tahun itu kan udah dikasihkan udah dikasihkan nah selepas itu eh saya disuruh cuti gitu loh suruh cuti aku dibeliin tiket katanya dia gini nggak apa-apa kamu cuti aja udah 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 aku belialkan cm2 kata diret gitu yang kemarin itu eh kamu apa yang saya apa tuh kasih itu udah nggak Oddajan aja intinya aku drikkan tiket baru gitu loh umdo kamu aku mohon kamu tak di sini aku belikan kamu tiket kayak gitu Nah aku itu sebelum 2 hari belum pulang itu ya, belum cuti itu, aku disuruh tanda tangan perjanjian. Oke, tanda tangan apa? Tanda tangan apa? Nanti aku ini, apa itu namanya? Mau aku ini, sendar-sender. Tidak perjanjian. Suruh tanda tangan gitu. Bagaimana sih? Tidak tahu di mana Tindak, tindak, tindak Ini loh Ini loh Ini loh Ini loh Ini loh Ini loh Nah Tadi kelipotan Nek ngomong Lah kenapa? Tidak tahu kruki Kruki sama Mbak Yumi Malih modus sih Kruki serius Ini Itu tolong lihat Oke sebentar ya Aku sebenarnya itu Kecewa banget loh Sama masjidanku Lah kenapa? Ini loh Tadinya aku Mau ambil Cuma satu Tahun aja ya Cuma satu tahun aja Yang kau rakap gua gitu Mau pulang terus gitu kan Masih tiga nanti Katanya Tiket Udah Biarin aja Aku beliin Free buat kamu Katanya gitu Setahunya Sebelum Pemberangkatan Dua hari ini Aku suruh Tanda tangan Seperti ini Dan diberi apa gitu Diberi apa? Aku dikasih kondom Coba Bayangin aja Ung saya itu Ngelakuin sama suami saya Kenapa harus Dibelikan kondom Aku itu malu banget Malu campur aduk Campur nangis Aku langsung nangis Serius Aku langsung nangis Kok segitunya Semajikan kok belikan kondom Buat Pembantu itu loh Maksudnya apa coba? Loh ya gak salah No Maji kamu Nah ini Ini tanggapan salah Ini Ini yang semain Saya gleng Yuk Diunggane Diduk nih Misini ngomong ya Dibelikan kondom Majikan itu berarti Perhatian sayang Ya gak Aku malu dong Yang beliin itu Yang cowok Nongis Loh karena kan Cowok tau bahwa Kalau kamu melakukan sesuatu Di luar sana Kamu ada kemungkinan bunting Loh ya gak salah No majik kamu sayang Ya kan sama suami Keluang kan Sama suami Ada suami di rumah Loh emangnya Kalau ada suami Gak ada jaminan Gak bunting Iya iya Tapi kan Seharusnya gini Kamu Sabe Atau minum pil Gitu aja kan Lebih Lebih itu sih Menurut saya Loh ya Mereka kan dibeliin Kondom sih Kayak Menurut aku Kurang etis Gitu loh Maksudnya Nah ini masalah Perasaan dan hati Sebenarnya Gak ada apa-apa Ngerti? Kamu yang terlalu Sensitif sayang Apa gitu ya? Iya iya no Oh majikan beliin kondom Kok kamu yang Malah kecewa Seolah-olah Tidak dihargai Malah mesu Harusnya seneng no Bukan Aku gak Gak marah Aku gak marah Cuman Kecewa Kecewa aja Kok aku Sama suami Kok harus diberikan Kondom Cuman gitu sih Gitu loh Oke Saya tanya sama kamu Emang kalau sama suami Itu jaminan tidak hamil? Ya hamil pun kan Kalau Hamil kan Ya aku terima Konsekuensinya Apa itu namanya? Konsekuensinya Apa sih? Konsekuensinya Konsekuensinya Gitu loh Ngerti Tapi kan Maksud gitu Tapi kan apa salah Majikan khawatir sayang? Kan gak salah tau Karena majikan sayang Sama kamu Dia khawatir kan gak salah Salah gak menurutmu? Ya iya Tapi kan Aku kok Harus Tanda tangan Seperti itu juga Gitu loh Itu tuh Untuk menghibur hatinya Dirinya sendiri Walaupun kamu Tanda tangan ini Kamu gak kembali Siapa yang bisa Maksa kamu Paham gak maksud Itu hanya untuk Menghibur dirinya sendiri Iya Saking aku itu Gimana ya Harus tanggung jawab Kembali lagi Gitu loh Ngerti Tapi kan Aku tuh harus tanggung jawab Kembali lagi Ngerti Kan intinya bukan di situ Kamu punya tanggung jawab itu Ya intinya jangan sensitif Gak perlu sesensitif itu Ngerti? Ngerti Terus mau tanya lagi tuh Mis Apa sayang? Kan tiketnya kan udah dibeliin kan Yang 2 tahun itu Terus habis itu kan aku dibeliin lagi Dibeliin lagi itu Nanti kalau sudah finis gitu Gimana? Gimana? Dia masih punya 1 kali jalan Buat kamu Mas El Dia masih punya 1 kali jalan Untuk dibelikan buat kamu Ngerti gak? Oh gitu Tapi kan aku Yang 2 tahun itu Sudah dikasih aku Maksudnya Maksudnya dikasih uang gitu loh Terus habis itu aku diberikan tiket lagi Buat pulang gitu loh Yawesi itu tanggungannya majikan Mandok Terpenting kan dia Oh tanggungannya majikan Iya majikannya nyanggupi Bener gak? Tapi Tapi Ada adanya Surat itu mis Adanya surat itu kenapa sayang? Surat tadi yang aku Kirim ke misi ini itu Sentar Kamu harus di karantina ya? Kemarin itu gak usah karantina Udah gak ada karantina Sebentar November Tanggal 11 kan? Iya Tapi disini Masih kamu kok Ngasih kamu karantina 3 hari Bener gak? Iya Tapi Udah gak karantina Dia bilang Udah gak usah karantina Terus Hotelnya itu Udah di Apa itu namanya Di hapus gitu Cuman perjanjian itu Masih ada Tapi gak ada Ini pertanyaannya kan Ini kan sudah berlalu Bener gak? Iya Sudah berlalu Maksudnya pertanyaannya Gini Kalau nanti Saya Sudah Habis kontrak Yang kedua ini Apakah saya Harus mengembalikan Harus mengembalikan Uang Satu Apa itu? Satu kali jalan Iya Satu kali jalan Gitu loh Maksudnya Kamu mau ngebrick Tentu? Enggak Enggak mau ngebrick sih Cuman aku Nerusin aja Aku kurang 10 bulan aja Saya terusin gitu Berarti kan gak ada masalah Kamu gak ada hutang Gak ada masalah Gajinya itu Satu bulan gitu loh Bulat satu bulan gitu Enggak paham Enggak paham Aku gimana? Nah Saya tanggal 1 Sampai tanggal 11 Kan masih kerja Iya kan? Terus? Masih kerja Terus habis itu Saya Kembali ke sini itu Tanggal Tanggal 2 kan itu Tanggal 2 Tanggal 11 hari itu Aku gak ada gaji Tapi Saya digaji full Gitu Iya kan gak bisa Kan tanggal Gaji Faham Berarti kan kamu Tanggal 2 kembali Berarti yang 11 hari Gak digaji Kamu kehilangan itu Ke 11 harinya itu Tapi aku Yang satu bulan digaji Satu bulan gaji Kamu libur berapa lama? Satu bulan lebih? Enggak Tiga minggu Tiga minggu Tapi sama maji kamu Digaji satu bulan Iya Satu bulan Berarti Kamu sing untung Kamu sing untung ya? Iya no Sekarang kamu libur Tiga minggu Kurang lebih 20 hari Sementara kamu Punya cuti tahunan Tiga tahun Apa? Empat tahun Berapa tahun kamu? Empat Tiga tahun Aku pulang Iya tiga tahun Padahal kamu cuma punya Empat belas hari 21 hari Lu yung ga no? Yang tahunan Dua tahun kemarin Sudah dibayar belum? Iya sudah Oh iya Berarti kamu menang do Kamu menang do Kamu menang itu Oh saya menang Kamu menang masih menang itu Jadi Nanti kalau sudah finish Aku harus ngembalikan uangnya Enggak miss Uang apa? Ya selagi dia gak ngomong Ya diem aja Aku takut soalnya Kayak dia itu gak ujinin aku pulang Masalahnya Suruh setai disini aja Ya guys gak usah dikhawatir Suruh mbalikin Ya usah umben aja Pak Aku lewes reninnya Aku menawa Pengen kerja mennya Ditanggapi dengan nyantai gitu loh Gak usah pikir yang aneh-aneh Pikir aneh kebanter Tapi dia itu selalu bikin ulah loh miss Alah Memajikan ya Gak usah direken Memajikan ya Ngerti? Masa Dia itu selalu Nyalain alarm loh Selalu nyalain alarm Dan aku Aku tegur dia itu Malah marah Malah hal-hal Lulai alaram Alaramnya dia Kamu yang menegur Kan ya lucu tau loh Aduh dia mak Dia lapor nih Dia itu di suwana itu loh Tidurnya itu di sebelah sana banget Serius Ya rumah-rumah dia Biarin lah Jangan sensitif Oh diomongnya juga sensitif kok Angil tuh kabe Tau gak loh Tanganku loh Sakit itu loh Sampai sekarang itu loh Apa itu Junjung itu Apa namun Pohon cemara itu kan berat banget ya Sampai sekarang itu aku Aku bilangin tanganku Masih Masih ini bengkak Aku bilang Gek gitu No respon sama sekali Sampai sekarang Tangan bengkak diobati apa enggak? Dikasih obat apa enggak? Enggak dikasih obat sama sekali Aku beliin apa Pokoknya salep-salep Pokoknya segala macam salep Tapi Masih itu mis Masih mencek-ceki Terus gimana? Dokter Ada gimana ya dokter Kayak Sangkal putung Gitu Apa? Keseliyo atau ya apa enggak? Keseliyo kayak ini Nanti aku tunjukin Kalau di Hongkong enggak tahu Aku enggak Makau itu tahu Di mana tempatnya orang keseliyo Di benerin Di Hongkong saya Malah enggak tahu ini Sama sekali Soalnya pas ugel-ugel Pas ugel-ugel Iya pas ugel-ugel Bengkak atau gimana dok? Kayak ini selesih Menurut aku loh Termaji kamu enggak peduli? Enggak peduli Udah berapa Tidak dua kali loh aku Mungkin karena dia tidak itu Enggak ngomong Kamu coba ngomong sekali lagi Coba Berbicara dengan dia Sekali lagi Sudah Ya tetap enggak dipedulikan Enggak dipedulikan Sudrun majikahmu Tapi ya sayang deh kamu loh Majikahmu itu Kamu sudah bicara dengan ejenmu Sudah bicara dengan ejenmu Enggak aku mau Mau itu itu Mau pulang itu selalu digandoli loh Berarti kan kamu diboti ton do Ya harusnya bersyukur loh Untuk majikan api Berapa banyak orang yang kerja Dik sini majikan nikah api sayang Iya kak Ya memang iya Sini aku ini Majikan ku Ya memang ada baiknya Cuman kadang itu Menjengkelkan orang sini itu Memang seperti itu Dari kamu unggah nih duk nih Bahwa kamu tahu orang Hongkong itu Seperti itu Ya harusnya hantai Kamu pikir hatimu kanyal Iya enggak Tapi aku cuma apa Serius Karena kamu capek hati Kamu capek hati Kamu itu lelah Aku dulu ikut Soalnya gini Aku dulu ikut orang tuanya itu 6 tahun kan Ikut orang tuanya 6 tahun Aku itu juga bersihin rumahnya dia Selama 6 tahun itu Tanpa gaji sama sekali Tanpa gaji Ikut majikan ku ini Serius Terus? Aku menerima itu Terus aku di Setelah ikut dia itu kok Begini gitu loh Makanya aku agak kecewa Tapi ya Aku butuh Kalau kita butuh itu Gimana sih mis Harus Kalau bagaimanapun orang butuh itu Ya tetap dijalani Walaupun gak agak Dikuat-kuat Itu Kuat-kuat nih Jadi ya weh gak apa-apa lah Itu loh Pasti kuat Pasti kuat Ngerti? Itu nih Apalagi Apa videomu? Tanganku seperti itu Tangan nih Sebentar dok Asyeng telpon Ngomong kemari Gini aku tak buka Apamu sing hilang loh Lai sampe akun dulu Soalnya kamu tau sendiri kan HPku yang telpon Banyak sekali aku ngobrol sama kamu Aku itu telpon itu Sudah berapa kali loh Mis Ya Allah Aku pengen Pengen ngobrol gitu Kan kayak Ini udah lega gitu kan Soalnya mis Ini kan ya udah Pengalaman itu lebih banyak gitu loh Kerjanya pun juga Bagi agent ini Lebih Banyak Pengalaman lah Tadinya udah lega lah Bila kayak gini Jadi mak ingin ngobrol Mbak Mi Yuni Ngunotoknya saat ini lega Guna tak? Lega? Iya serius Lega Super Alhamdulillah Berarti kan Nghoceh aku ini berguna gitu loh Sidak-idaknya bisa jadi Panadol buat kalian Bisa meringankan sakit kepala Nah ya Seng api Dibari Seng elak Dibuang gitu aja Oke Seng api Api Menurut aku Waduh Guna Seng beli Dua sih Guna ke GR Iya kan Matur Nambah Nuun Dukungan Terima kasih Sudah sharing Facebook sama Youtube-nya Tanpa kalian Bukan apa-apa Selalu lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam buat keluarga yang di Indo Videonya Videonya Tangannya Bengkak Besar sekali Jadi Buat teman-teman Terima kasih atas dukungannya Terima kasih atas supportnya Kadang-kadang Jika memang saya bisa menyembuhkan Sedikit Kegelisahan kalian Bisa meringankan Sedikit Emosi kalian Bisa menenangkan Kalian Itulah syukur Alhamdulillah Jadi Keberadaan saya itu Diakui Keberadaan saya itu Memang ditunggu oleh kalian Jadi Sebagai Apa ya Bisa dibilang Sebagai obat penenang saja Karena Sekarang lagi Semua itu kembali pada diri kalian sendiri Mbak Saya itu tidak bisa membantu apa-apa Tanpa kalian Jadi Sebenarnya Kekuatan ini Kekuatan kalian sendiri Saya itu cuman Memberikan dukungan Motivasi Petunjuk Yang menurut saya baik Dan Sekali lagi Kalau menurut saya baik Apakah Semua orang akan mengatakan itu baik Tidak juga Karena Yang menurut saya baik Belum tentu baik Buat orang lain Jadi Buat teman-teman yang di luar sana Saya Saya sangat berterima kasih sekali Dukungan kalian Sharing kalian Bahkan Kalian itu Sharing Sama keluarga-keluargan yang ada di Indonesia Bahkan Para suami yang ada di Indonesia itu Ngucapkan terima kasih Karena Dia bisa Apa ya Tahu bahwa Istrinya di Hongkong itu Tidak seindah yang dipikirkan orang lain Tidak seperti yang orang bilang Bahwa Di sini Seneng-senengai Itu ada Ungkapan-ungkapan terima kasih Dari para suami itu Berbentuk dalam SMS Dimana Keluarganya di Indonesia itu Akhirnya Ngomong bahwa Saya pikir Saya kira Di Hongkong itu sangat nyaman ya Misya Karena Saya dengernya Hongkong itu Kayaknya wow Tapi ternyata Banyak sekali masalah-masalah Yang tidak diduga Tidak Tidak disangka Tidak diduga Banyak sekali masalah Jadi buat teman-teman yang di luar sana Jangan berpikir bahwa Bagaimana ngomongnya Jangan dipikir bahwa semuanya itu Indah Walaupun Pemandangannya indah itu Tidak seindah hari itu Kadang-kadang ada mendung Ada hujan Kadang-kadang ada pelangi Jadi buat teman-teman di luar sana Terima kasih Intinya pokoknya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua Makhluk bahagia Dan bye-bye Sampai jumpa